Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok lima dengan anggota saya, Repubah Utomo, NIM52 Saya Gresa Jutanganta dengan NIMakhir 70 Saya Mulyati dengan NIMakhir 48 Saya Sarawiyah Waria dengan NIM60 Saya Mbaranik Putri Pramesi dengan NIMHIM45 Kami disini akan berbicara dicoba pengaruh pH dan konsentrasi terhadap osmosis telur ayam Silahkan disimak video kami Terjudul pengaruh pH dan konsentrasi terhadap osmosis telur ayam Ada pun dua uji coba yang akan dilakukan dalam praktikum ini Yaitu uji coba pengaruh pH terhadap telur ayam dan pengaruh konsentrasi terhadap telur ayam Untuk uji coba yang pertama yaitu uji coba pengaruh pH terhadap telur ayam Dari uji coba ini terdapat tiga sampel dengan pH larutan yang berbeda Yaitu pH asam dengan menggunakan cuka, basah dengan menggunakan deterjen Dan juga pada pH netral dengan menggunakan air biasa Yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada gelas ukur Ada korek, ada lima buah gelas plastik, ada lilin, ada lima buah sedotan kecil, ada penggaris, dan ada 10 pasang supir Yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada deterjen, ada sirup, cukupnya saja Kemudian ada cuka, ada air, dan yang terakhir bahannya Seperti kita menggunakan sedotan yang sudah ditandai berjarak 1 cm Lalu kita masukkan ke dalam telur yang sudah kita logangin tadi Selanjutnya kita tutup dengan lilin Untuk pengaruh pH, disini kita punya larutan basah, larutan asam, dan larutan pH netral Selanjutnya disini ada larutan dengan konsentrasi 75%, yang ini 50%, dan juga yang ini 0% Selanjutnya kita akan menempatkan masing-masing gelor kepada larutan yang berbeda Selanjutnya kita menempatkan masing-masing gelor amati 30 menit per 1 unit dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan praktikan didapatkan hasil bahwa terdapat proses osmosis dalam ketiga larutan sampel yang ada pada sampel basah bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan reaksi dari laluan asam dan juga netal, hal ini dapat dilihat dari tabel hasil pengamatan pada pengukuran waktu 15 menit kedua larutan basah menunjukkan kenaikan 1 cm sedangkan pada netral 0,5 cm dan asam 0 cm dan juga pada hasil akhir yaitu 15 menit ketiga pada larutan basah dan netral menunjukkan kenaikan sampai 7 cm dan pada asam mencapai 6 cm hal ini dikarenakan cairan yang terdapat dalam telur dapat naik ke atas karena air merupakan pelarut yang memiliki konsentrasi rendah atau hipotonik berpindah ke cairan telur yang memiliki konsentrasi tinggi hipertonik melewati selaput membran telur yang selektif permeable dengan melawan grading konsentrasi melalui proses kosmoregulasi maka air tersebut akan mengakibatkan tekanan pada cairan telur tersebut naik dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi kemudian untuk uji coba yang kedua yaitu uji coba pengaruh konsentrasi terhadap telur ayam dari uji coba ini diambil 2 sampel yang akan dibuji coba dengan konsentrasi yang berbeda yaitu konsentrasi pertama yaitu dengan 75% dan konsentrasi yang kedua yaitu 50% dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan praktikan tidak mendapatkan hasil yaitu tidak terjadinya proses kosmosis hal ini ditandai dengan tidak terlihat adanya reaksi yang menunjukkan cairan dalam telur mengalami kenaikan hal ini diakibatkan karena pada tekstur larutan yang dipakai yaitu sirup memiliki tekstur yang pekat dan berkonsentrasi tinggi sehingga antara larutan sirup dan cairan telur yang juga berkonsentrasi tinggi tidak dapat menembus membran sel telur atau selapur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati